Jadi si Ryan Gosling mempunyai teman yang diperkenalkan oleh si Rasul Crow Dia tuh ingin menutaskan suatu case yang menurut gue tuh agak ini ya Ada unsur gaib ya mungkin? Agak emak ya? Oh agak enak ya? Iya agak enak Karena si tante dari, ini gue sambil memegangin apa ya? Karena si tante dari bintang pemain film dewasa ini Melihat kalau dia tuh kan katanya udah meninggal nih Tapi kok dia ngeliat gitu? Ah ini orang udah meninggal lagi gitu kan? Nah ya jadi dia tuh lapor ke Ryan Gosling Karena udah lama banget ga liat Ryan Gosling tuh main film ya? Ke Ryan Gosling sama ke Rasul Crow kalo ini tuh kayaknya masih hidup nih tolong cariin dong gitu Ternyata si Ryan Gosling dan temannya itu ya berusaha untuk membuka lagi case kematian si pemain film dewasa ini Dan dia berusaha untuk mencarinya Nah dan katanya udah ngedengar tadi yang pake baju kuning gitu ya? Yang lepatin mobil itu ya? Jadi katanya ya pokoknya kita belum tau lah akhirnya gimana Jadi film ini coming soon kalo ga minggu gini minggu depan udah rilis Itu pertama kali premiernya itu ditayangin di Cannes Festival di sana Di mana ya? Di Perancis Di Perancis? Perancis Itu deh Eh tapi kalo ngomongin Perancis tuh banyak film yang kayak gitu-gitu tau Maksudnya apa? Yang the blue in the warmest color tuh dari Perancis kan? Tuh Warna apa? Banyak film-film yang dari Perancis tuh yang agak-agak nyemeh Kalo lu cari blue is the warmest color tuh wah tuh bagus tuh Yang main Lea Sedux Wuh 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 Oh iya iya Jadi suatu dari film ini adalah Shane Black Dan pemainnya ada Matt Bomber, Ryan Gosling, dan Holland March Sebagai? Sebagai Holland March Terus ada Russell Crown sebagai Jackson Halley Oh iya oke gitu No focus Jadi kadang-kadang film Punch tuh film-film yang agak-agak gitu loh Dan juga ada pemain-pemain yang lain Seperti yang ada di papan yang disitu Kalo lu ga bisa ngeliat ya udah gapapa Atau papannya dibeli ke dia kalo gitu deh gimana? Diginiin aja Kita agak males bacanya soalnya Susah-susah namanya Siapa namanya? Kim Basinger Kim Basinger Margaret Qualley Sebagai Amelia dan Yaya Da Costa Itu deh film coming soon kita pada minggu ini yaitu The Nice Guy Tapi tadi keliatannya dibumbuin juga sama komedi-komedi Komedi-komedi ya Rian Karena si Russell Crowe itu kayaknya agak-agak lucu ya Rian Gosling juga terakhir main film tuh Janji Johnny waktu itu ya Setelah A, D, C, O salah Ya bagus itu dia film-film kita pada minggu ini Oke nextnya kita bahas Toffez Mubis pada minggu ini Film apakah yang menduduki film pertama pada Toffez Mubis? Woi kalo gitu Jangan kemana-mana karena abis ini kita ada video clip dari K-pop ya Oh ga? Gue berharap ada video K-pop disini pak Tetap di Cinemalon Apaan tetap di Cinemalon? Hahaha